Intro Salam sejahtera Malaysia Selamat datang ke channel Fels Lifestyle Terima kasih kerana bersama di dalam channel ini Satu lagi isu hangat yang menarik perhatian ramai rakyat Malaysia Satu artikel daripada FMT Siasat segera dakwaan kontena Israel di Iskandar Puteri Arah Zahid Satu artikel daripada FMT pada 2 Jun 2024 Berita sepenuhnya Terdapat dakwaan kewujudan kontena syarikat perkapalan berpangkalan di Israel ZIM Di sebuah pelabuhan Iskandar Puteri Timbalan Perdana Menteri Zahid Hamidi Mengarahkan siasatan segera ke atas dakwaan Kewujudan kontena syarikat perkapalan berpangkalan di Israel ZIM Di sebuah pelabuhan Iskandar Puteri Johor Beliau berkata Dasar kerajaan ialah Tidak hubungan diplomatik dan perjanjian Perdagangan dengan kerajaan Zionis itu Saya pikir pihak lembaga pelabuhan dan kustom harus bertindak segera Karena kita tahu Apa yang berlaku ini bukan hanya soal perdagangan Tetapi soal bagaimana peraturan begitu ketat Terbolos dengan adanya barangan itu Kontena memasuki salah sebuah pelabuhan kita Siasatan mesti disegerakan Katanya menurut bernama Selepas melancarkan pengoperasian IPD bagan datuk di hutan melintang Semalam adun kota Iskandar Pandak Ahmad dilaporkan Terkejut menerima aduan penduduk Yang mendakwa pelabuhan itu Masih menerima kontena Di bawah dari Israel Artikel daripada FMT yang sudah pasti Menjadi sebutan ramai orang Terutamanya di rakyat Malaysia Berkaitan dengan Gesaan untuk Siasat segera Dakwaan kontena Israel Di Iskandar Putri Dan ini adalah kenyataan Daripada timbalan Perdana Menteri Ahmad Zain Hamidi Beliau berkata Dasar kerajaan ialah Tiada hubungan diplomatik Dan perjanjian perdagangan dengan Israel Namun kita pula dikejutkan dengan berita ini Saudara-saudara Tontonan dan Puan Sekian saja Teruskan bersama di dalam channel ini Untuk info yang seterusnya Mohon bantu channel ini Dengan menekan butang like Share dan juga subscribe Hai, Halo, Salam Sejahtera Malaysia Selamat datang ke channel Fels Lifestyle Terima kasih kerana bersama di dalam channel ini Satu lagi isu hangat hari ini Satu entry terkini Daripada PlatformX Dr. Mahathir Mohamad Ini pasti menjadi satu isu hangat Kerana disebutkan di sini Di dalam empat poin yang dikongsikan Melalui entry ex Dr. Mahathir Mohamad Reformasi-reformasi Rakyat Malaysia tidak dibenar bercakap Berbincang Berkenaan isu-isu yang sensitif Tidak berkenaan dengan Tiga R Yaitu bangsa Agama dan raja Tidak boleh bercakap Berkenaan tuduhan PM Anwar Menjadi ahli dalam organisasi Yahudi Berkenaan dengan tuduhan Ada rencangan menubuh kasino Nomor dua Jadi, apa yang boleh kita bercakap Nomor tiga Dahulu Anwar menjanji Kalau jadi PM Ia akan lakukan reformasi Nomor empat Apakah menutup mulut rakyat Adalah reformasi yang dijanji Dr. Mahathir Bin Mohamad 31 Mei 2024 Sedara-sedara Berkaitan dengan kenyataan Daripada Dr. Mahathir ini Pasti menimbulkan persoalan Karena terdapat beberapa isu sensitif Di sini Di dalam poin pertama Menyebut Tidak boleh bercakap Berkenaan tuduhan PM Anwar Menjadi ahli dalam organisasi Yahudi Adakah di sini Tun Mahathir Mendakwa bahwa Anwar Adalah Ahli dalam organisasi Yahudi Di dalam ruangan komen pula Terdapat beberapa komen Yang pasti menggembarkan Tun Mahathir sendiri Ada yang meletakkan komen di sini Kalah Satu Masa berkuasa Anda fitnah Pukul dan penjarakan Anwar Nomor dua Allah panjangkan umur Anda Mahathir Nomor tiga Dan saban hari Anda meroyan Tentang Anwar Nomor empat Ketahuilah Anda sudah kalah Kepada Anwar Di dalam ruangan komen yang seterusnya Menyatakan Anwar Asli dalam organisasi Yahudi Takbe Benda berfaedah Nakbah Seketun Kemonlah Dalam bahan itu Terdapat beberapa gambar Yang dikongsikan Melalui ruangan komen tersebut Dengan gambar PM Launcher Kitab Fik Zakat Kejakinan pelabur kepada PMX Dan Kerajaan Madani Membuat-buat Google mengesahkan Komitmen pelaburan Sebanyak USD 2 bilion Dan itu adalah satu lagi kemenangan Anwar Ibrahim Yang pasti meninggalkan Tunduk Temahadir Muhammad Di dalam ruangan komen yang seterusnya Bercakap boleh Fitnah tak boleh Awak dulu orang bunyi sikit pun Da'i sah kan Kamu pun janji Nak bagi Anwar PM Waktu kamu berjaya Menang PRU Bersama-sama di EP Tak danya kamu tunai pun Kamu yang orang gelar negarawan itu Berjanji pun tak ditunaikan Cari janji orang lain pula ya kamu Ada juga perkongsian di sini Kan dah kalah teruk Melalui satu caption Melalui dua gambar Mahadir says Lossers should keep quiet Dan di dalam gambar yang kedua Menyatakan Mahadir kalah teruk Hilang deposit di Langkawi Ahli organisasi Yahudi Tudah klir tun Bukan dia Tolong banyak lagi membaca Yang ni tun ada komentar Jilat semacam kat Yahudi Gaya surat tun ni Bila bab nak duit Sanggup gadai keselamatan negara Dasar penipu dari mudah sampai tua Nak mampus fitnah jelah kerja dia Itu adalah beberapa komen yang agak kasar Dan sudah pasti mengejutkan Tuan Mahadir Berita sepenuhnya anda boleh lihat di dalam entry Ex Dr. Mahadir Muhammad Sekian saja Teruskan bersama di dalam channel ini Untuk info yang seterusnya